Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang kembali di tutorial terbuka. Melanjutkan pembelajaran bahasa pemrograman C++, pada video kali ini kita akan membahas mengenai perulangan bersarang. Jadi kita buat perulangan di dalam perulangan, atau biasanya disebut sebagai next loop. Apa itu perulangan bersarang? Perulangan bersarang adalah sebutan untuk perulangan di dalam perulangan. Konsep seperti ini sering dipakai untuk mengecahkan masalah programming yang cukup kompleks. Jadi di sini ada contoh dari perulangan for, kemudian di dalam perulangan for ini ada perulangan for lagi. Jadi perulangan di dalam perulangan. Nah kemudian di sini juga perulangan itu bisa kita kombinasikan dengan percabangan. Nah ini bisa kita lihat di video-video sebelumnya, yaitu mengenai break dan continue. Di sana saya membuat program sederhana menggunakan perulangan for, kemudian di dalam perulangan tersebut ada percabangan, atau if statement. Namun untuk di video ini kita akan lebih fokus ke perulangan di dalam perulangan. Oke, daripada tidak penasaran gimana programnya, langsung aja kita masuk ke DFC++-nya. Oke, sekarang saya sudah berada di DFC++, dan juga saya sudah membuat struktur dasar dari bahasa pemrograman C++. Kemudian di sini file-nya saya simpan dengan nama perulangan bersarang.c++. Oke, nah langkah yang pertama adalah kita membuat variablenya dulu. Oke, di sini saya membuat variabel yang bertipe integer dengan nama variablenya adalah n. Kemudian di sini kita coba si alt ya, kita manfaatkan si in untuk memasukkan nilai ke dalam variabel n ini. Jadi kita buat string di sini, masukkan nilai n. Kemudian titik 2, kemudian kita beri titik koma, lalu kita manfaatkan si in di sini, kemudian kita masukkan nilai n ini ke dalam variabel n. Jadi kita tulis di sini n, titik koma. Selanjutnya, di sini saya akan coba membuat perulangan for. Jadi kita buat di sini for, buka kurung. Kemudian kita deklarasikan variabel i, jadi di sini integer i, misalkan nilai awal i-nya itu adalah sama dengan 1. Kemudian nilai i akhirnya itu kita buat i kurang atau sama dengan n. Jadi nilai n yang kita masukkan tadi itu adalah nilai akhir dari i yang ada di dalam perulangan for ini. Kemudian jangan lupa juga kita buat dia increment di sini. Kemudian kita buka perawal, sekarang coba kita tampilkan dulu ya, si out i, kemudian kita beri dia n line, supaya nanti dia ada enter-nya, titik koma. Sekarang kita coba compile dan run. Maka di sini kita diminta memasukkan nilai n, misalkan saya masukkan angkanya adalah 10, maka dia akan menampilkan angka 1 sampai dengan 10. Nah ini masih biasa aja lah ya, masih materi sebelum-sebelumnya. Nah sekarang, gimana kalau misalkan ini saya hapus dulu, kemudian ini kita beri aja ya, sebagai enter aja ya, si out. Di sini itu saya kasih enter aja, n line, titik koma, sekarang coba kita jalankan. Maka dia akan meminta kita untuk memasukkan nilai n, kita masukkan angkanya 10, maka dia hanya akan menampilkan n terkosong. Kayak gitu. Nah sekarang, gimana kalau misalkan di dalam perulangan ini, itu saya kasih perulangan lagi. Jadi kita buat di sini for, dalam kurung, sekarang kita deklarasikan variable lagi ya. Jadi variablenya bukan variable i, tapi variable baru. Di sini saya coba membuat variable integer, yang nama variablenya itu adalah j, kemudian nilai j awalnya itu adalah 1, titik koma. Nah, kemudian nilai j akhirnya itu saya buat kurang atau sama dengan i. Jadi nilai i ini, itu sama dengan nilai akhir si j. Kayak gitu. Kemudian kita buat titik koma, jangan lupa juga kita buat dia increment, j plus plus. Kemudian kita buka kurawal, kita enter. Nah di sini coba kita tampilkan ya, si out dari nilai j, titik koma. Sekarang coba kita compile dan run. Masukkan nilai n, misalkan saya masukkan 10. Kita coba enter, maka dia akan menampilkan bentuk segitiga. Jadi di sini angka 1, terus 1, 2, 1, 2, 3, dan ini membentuk sebuah segitiga, siku-siku. Bagaimana kalau j ini, itu saya buat menjadi string, kemudian di sini saya ubah menjadi bintang. Sekarang coba kita compile dan run. Masukkan nilai n, misalkan nilai n-nya itu adalah 10. Kita enter, maka dia akan membentuk segitiga bintang. Kayak gitu. Nah sekarang coba kita compile dan run lagi ya. Masukkan nilai n, misalkan nilai n-nya itu saya buat 30. Kita enter, maka dia juga akan membentuk segitiga bintang. Kayak gitu. Oke, mungkin ini aja tutorial mengenai perulangan bersarang. Sampai jumpa di video berikutnya. Pada video berikutnya kita akan belajar mengenai array, bagaimana cara membuat array, bagaimana cara menampilkan array, dan masih banyak operasi array lainnya. Oke, saya tutup videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!